Guna memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam menggali potensi dan kemajuan desa, Kader Ruang Komunitas Digital Desa RKDD Desa Baik Kecamatan Baikudus berikan pelatihan digital marketing kepada puluhan warga desa setempat. Dalam pelatihan tersebut, puluhan warga terdiri dari unsur karang taruna desa dan organisasi lainnya di desa Baikudus, diberikan pelatihan digital marketing hingga pelatihan desain grafis. Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan materi cara memanfaatkan, cara berjualan maupun promosi sebuah produk, hingga membuat desain produk maupun sebuah kegiatan yang dapat menunjang kemajuan desa Baikudus yang saat ini sudah menjadi desa cerdas. Eris Sufiadila, salah satu peserta pelatihan mengungkapkan, pelatihan ini sangat bermanfaat, utamanya dalam memahami digital marketing dan desain grafis. Ia menyebut pelatihan ini akan membantu pemuda desa dalam memasarkan produk UMKM secara lebih efektif serta mendukung program nasional menuju desa cerdas. Sementara itu, Kepala Desa Desa Baik, Agung Budianto, menyampaikan, program ini bertujuan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam menggali potensi desa. Digitalisasi sangat penting untuk mengoptimalkan potensi lokal. Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa melalui digitalisasi, potensi desa bisa dipromosikan secara lebih luas. Suara biasa sekali dan bisa membantu oleh kita sebagai generasi muda di Desa Sambai ini untuk lebih meningkatkan skill-skill tentang desain-desain kita untuk membuat produk dan juga memasarkan produk lebih luas lagi sehingga dapat menarik minat konsumen dan juga pembeli nantinya. Yang desain grafis itu kita diajari untuk bagaimana membuat desain-desain, pamplet, terus poster-poster itu untuk menarik proyek-proyek UMKM kita kemudian langsung di-upload melalui digital itu untuk pemasaran proyek tersebut. Dengan adanya kegiatan digitalisasi ini tentunya sungguh luar biasa, bisa kita menggali potensi yang hari bisa baik dan juga semangat kader-kader kami khususnya anak muda yang ada di Desa Sambai ini baik orang Taruna, kuat Raya, dan juga seluruh warga masyarakat. Semuanya nanti bisa tergerak hatinya bagaimana potensi-potensi yang ada di Desa Sambai ini kita gali bersama. Bagaimana terkait dengan semuanya lah kegiatan yang berhubungan dengan desa, kita sama-sama. Kalau muda-muda dan juga yang baik nanti bisa berbaik. Program Desa Cerdas ini bertujuan memberdayakan pemuda desa untuk menghadapi era digital. Diharapkan pelatihan ini dapat membantu Desa Bae menjadi unggul dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan potensi lokal. Dari Kudus, Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan.